Intro Intro What's up Youtube This is Bungkus Network Balik lagi review makanan-makanan enak Kali ini kita masih di Tebet Gue habis Kalian-kalian Tebet Barat dan gue Temu satu tempat yang jual bubur ayam Di sebelahnya ada mie ayam Bubur ayam Taman Lembang Menteng Jadi Taman Lembang Ada tiga tempat nih Bubur Taman Lembang dari Menteng Tapi di Tebet Informasinya tuh di taruh bubur dulu Taruh merica, taruh cakwe Daun bawang, kasih kerupuk Baru diatasnya kasih ayam sama bawang goreng Nah Gue masih belum memutuskan apakah gue tim bubur ayam yang diaduk Atau bubur ayam yang dibiarin gitu aja Jadi Kita langsung makan Tanpa diaduk kali ya Let's go Buat yang penasaran dimana buburnya Buburnya tuh tempatnya di daerah Tebet Barat Kalo misalnya lo masuknya dari Ehm... Belokan MACD Lo lurus aja Ada di setelah ayam muruk Ya let's Anyway that's it Ehm... 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 Ada kerupuk, ada kerupuk, ada ayam, ada cakwe, ada emping, ada daun bawang Ayam Ayam udah tadi, cakwe, sama ikan yang ini Jadi kalo misalnya lo gak diaduk Lembaga masih utuh Kan pasti mereka belum dicampur sama buburnya tuh Jadi masih agak-agak kalo gigit Masih udah rasa crunchy-crunchy Renyah-renyahnya gitu Soalnya kerupuknya belum Jadi... Satu sama buburnya belum lumat Jadi gue saranin sih gak usah diaduk Ya ternyata gue tim yang gak diaduk coy Ini tipe-tipe Bubur yang Gak kebanyakan kuah kaldu ya biya Jadi Tampak yang Bukan tipe bubur yang basah-basah gitu Kayak yang dijual sama abang-abang Yang lewat depan rumah tuh Yang gerobakan Ya ngomong buburnya pelan Karena dia biasanya kalo masalah Buburnya dia pake Kaldu ya Kuah kaldu ya Kuah kaldu ya Jadi buburnya berkuah gitu Hmm Eh bub... Jadi bumburnya pake merica ya biya Hmm Pagian-pagian makan bubur anget-anget gitu kan Sebelum ini Sebelum kerja terus sebelum kantor gitu Kayak bangunnya pagian Dia bisa sarapan dulu Kok dia gak banyak kacang? Gak bangun Tapi ayamnya banyak banget Hmm Maksudnya buburnya gak terlalu banyak sih Dia Takaranya satu centong Bubur gedenya Satu sekali sendok doang Tapi isinya Lumayan banyak Ayamnya juga gak pelit Jadi gue baru selesai makan Buburnya udah gulah Satu porsi gak cukup buat gue Karena dia porsinya kan tadi gue bilang cuma sekali scoop centongnya dia doang yang gak seberapa Untuk harga Harganya satu porsinya itu Rp10.000 Rp10.000 Komplit Udah pake semuanya ayam Oh ternyata tadi pake Apa? Tongcai 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 itu Semacam lobak yang diiris-iris kecil-kecil Terus nanti dikasih garam sama dikasih bumbu Bumbu bunja itu kata abangnya langsung olah Jadi udah siap olah Jadi bumbunya emang buat bumbu tongcai ya Be? Iya kali Iya kali Gak tau juga sih Tanya kang buburnya kalo sini Tadi dia bilang tempatnya itu kalo misalnya dari pasar tebet lurus ke arah mcdonald tebet Kalo dari mcdonald tebet lurus ke arah pasar tebet Mereka buka dari jam 6 Terus biasanya abisnya jam 11 Harganya Rp10.000 per porsi Kalo misalnya lo mau nambah sate Harganya jadi Rp13.000 Jadi satenya satu tusuknya itu Rp13.000 Eh Rp13.000 Satu tusuknya itu Rp3.000 Satenya sate Ada sate usus Ada sate Sate ati ampelak Ya Aduh Nih sambilannya Iya oke Gue ganteng Gak sih gak ganteng Biasa aja Tapi ganteng Worth to try sih Mungkin kalo misalnya lo selerasan bubur-bubur yang gak messy Yang gak berantakan pake kuah kaldu gitu Lo bisa coba buburnya soalnya Tadi lo tau teri Lo liat sendiri Buburnya Mangkoknya Platengnya bersih Mangkoknya juga Mangkok bagus ya Berarti emang bubur Bubur Istilahnya bubur menengah ya Bi Iya Bubur menengah Kelas menengah hampir ke atas sih Dia juga Rp10.000 Tapi porsinya dikit Emang buat porsi cewek Ibu-ibu ali Tadi yang gue liat yang makan ibu-ibu Mbak-bapak itu yang makannya gak banyak Kalo buat yang makannya banyak sih gak Puas kali Oke gitu aja Review bubur ayam Taman lembang menteng Dari gue Dari yang cabang tebet Bingung kan lo Lembang? Taman lembang? Apa menteng? Apa tebet? Ya itulah Bisa lo cek sendiri tebet barat Kalo lo suka video ini Tolong di like Comment dan subscribe Club Bunggos Network Buat weekly videos Sekalian ini gue review sarapan So I hope you enjoy PEACE